Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Ada kisah menarik dari kedua sahabat Rasulullah SAW Yakti Umar bin Khotob Radul Anhu dan Abu Bakar Radul Anhu Dengan seorang nenek tua Tunanetra yang tinggal di gubuk reyot Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya Intro Sahabat Muslim Setelah Rasulullah SAW wafat Abu Bakar Ashidik Radul Anhu Menggantikan peran beliau sebagai pemimpin kaum muslimin atau khalifah Abu Bakar Radul Anhu menerima jabatan sebagai khalifah ketika Islam dalam keadaan gawat dan krisis Kala itu, muncul para nabi palsu Hingga berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensi negara Islam Pengangkatan Abu Bakar Radul Anhu sendiri berdasarkan keputusan bersama Balai Sakidah Bani Saida Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Radul Anhu sebagai khalifah pertama Ada sebuah kisah menarik dibaliknya Suatu hari, Umar bin Khotob Radul Anhu tengah mengawasi Abu Bakar Radul Anhu di waktu fajar Umar Radul Anhu melihat gerak-gerik Abu Bakar di pinggiran kota Madinah selepas subuh Melihat hal itu, Umar bin Khotob merasa penasaran Ia lantas mengikuti Abu Bakar Radul Anhu dan mendapati sang khalifah datang ke gubuk kecil Di sebuah gubuk kecil di pinggir kota Madinah, hiduplah seorang wanita tunanetra atau buta Perempuan tua itu tidak memiliki harta selain kambing, timba air dan sebuah tikar usang yang lapu Abu Bakar tidak berlama-lama di gubuk itu Selang beberapa saat, ia beranjak dari gubuk tersebut dan kembali ke rumahnya Umar bin Khotob Radul Anhu tidak tahu menau akan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Kesokan harinya, Umar kembali memantau Abu Bakar pergi menuju gubuk kecil itu Ini dilakukan selama berhari-hari oleh Umar Radul Anhu Berdasarkan yang Umar bin Khotob Radul Anhu saksikan, Abu Bakar tidak pernah sekalipun absen mengunjungi gubuk tersebut Merasa penasaran, Umar akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk kecil tersebut setelah Abu Bakar pergi meninggalkan tempat itu Umar Radul Anhu kaget melihat seorang nenek tua yang lemah dan tidak dapat bergerak Sang nenek mengalami kebutaan pada kedua matanya Merasa tercengang akan hal yang ia saksikan, Umar lantas bertanya pada si nenek Apa yang dilakukan laki-laki itu tadi disini nek? Sang nenek menjawab Demi Allah, aku tidak mengetahui wahai anakku Setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku ini dan menyapunya Dia juga menyiapkan makanan untukku Kemudian dia pergi tanpa berbicara apapun denganku Umar Radul Anhu semakin tercengang Ternyata nenek tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa pria yang membersihkan rumahnya Dan menyiapkan makanan untuknya adalah sang khalifah Abu Bakar Ashidik Radul Anhu Mendengar jawaban si nenek Umar bin Khotob Radul Anhu pun menangis Melihat perbuatan Abu Bakar Radul Anhu Yang merupakan seorang khalifah atau pemimpin umat Islam pertama Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia Rela membersihkan rumah nenek tua dan menyiapkan makanannya Apalagi tanpa menyebut identitas dirinya itu kepada nenek Umar bin Khotob menekuk kedua lututnya seraya menangis Kemudian ia berkata Sungguh engkau telah membuat lelah khalifah sesudahmu wahai Abu Bakar Padahal saat itu Umar bin Khotob Radul Anhu Sama sekali tidak tahu bahwa dirinya yang nanti Akan menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah Ia merasa sangat kagum dengan amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar Radul Anhu Umar Radul Anhu juga takut tak mampu berbuat kebaikan Lebih dari apa yang dilakukan Abu Bakar Radul Anhu Namun ia tetap bertekad melampaui kebaikan sahabatnya itu Begitulah para sahabat terus menabung dan berlomba dalam kebaikan Sahabat muslim memaknai kisah dua sahabat rasul itu Hendaknya bisa menjadi refleksi diri kita saat ini Selama niatnya hanya untuk Allah Berbuat baik bisa menjadi bahan perlombaan yang menyenangkan Allah pun berjanji akan menghadiahi semua kebaikan manusia Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun Niscaya dia akan melihat balasannya pula Kurang Surat Azal Zala ayat 7-8 Dalam Kurang Surat Ali Imran ayat 159 Dijelaskan tentang nilai-nilai kepemimpinan yang menjadi Keseharian Rasulullah SAW dan para sahabatnya Maka sebab rahmat dari Allah Engkau bersikap lemah lembut kepada mereka Seandainya engkau bersikap kasar dalam ucapan dan perbuatan Mereka pasti pergi meninggalkanmu Tidak mau berdekatan denganmu Maafkanlah mereka Mohonkan ampunlah untuk mereka Ajaklah mereka bermusyawarah Mendengarkan aspirasi mereka dalam segala perkara Yang akan dikerjakan Jika engkau sudah berketetapan hati Tawakkalah kepada Allah Sungguh Allah mencintai orang-orang yang tawakkab Kurang Surat Ali Imran ayat 159 Berdasarkan ayat di atas Seorang pemimpin harus memiliki karakter lemah lembut Tidak kasar baik dalam ucapan atau perbuatan Siap memaafkan kesalahan orang lain Selalu memohonkan ampunan untuk rakyatnya Yang berbuat dosa Siap mendengarkan aspirasi rakyat Memiliki komitmen yang kuat Untuk melaksanakan tugas yang diembankan Dan selalu tawakkab kepada Allah SWT Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!